Ketua KPU Empat Lawang mengada-ada mempertanyakan soal gaji HBA. KPU sudah di luar konteks. Pada tanggal 20 September tahun 2024 tim kuasa hukum HBA mendatangi kantor KPU untuk mengantarkan berkas mengenai masa jabatan bupati satu periode setelah keputusan ingkra dari MK dan PKPU. Namun pihak dari KPU Empat Lawang sampai mempertanyakan gaji HBA selama menjabat setelah keputusan ingkra. KPU Empat Lawang sudah luar konteks seharusnya itu bukan sebagai acuan dari syarat mutlak. Aneh bin ajaib KPU Empat Lawang seperti sudah kesurupan. Tim kuasa hukum HBA tidak akan berhenti melawan kezaliman yang dilakukan oleh KPU Empat Lawang. KPU Empat Lawang sudah tidak profesional lagi melakukan pekerjaan dalam penyelenggara pemilu. Sepertinya KPU Empat Lawang mempunyai kebijakan sendiri terhadap berkas yang sudah memenuhi syarat bacalon HBA dan HENI. Setelah dilakukan penelitian barulah nanti pada tanggal 22 September tahun 2024 kalau tidak sesuai dengan aturan akan ditempuh jalur hukum. Jadi biar diskusi nyambung? Iya. Makanya nanti-nanti keluarin apa dulu? Biar diskusi nyambung seadministrasi kemudian sama KPU. Ini dalam arti pasangan kembang raka dunia atas kembang PMS kemarin kan? Tapi ini kan sudah luar konteks. Ini kan kesanggahan ini kan? Iya, kalau kami dengar statement dari Ketua KPU kemarin kan dia menyatakan kekurangannya itu karena ada sanggahan dari masyarakat. Nah, sanggahan itu masih sanggahan lagi bahwa yang benar satu periode. Ini untuk kami ya Pak? Iya, untuk Bapak. Kalau boleh ada tanggal 5 ya Pak. Yang kekurangan ini kan? Yang kekurangan ini kan? Ini kan? Ini kan? Kalau lebih baik kalau ada dari KPU bisa ada prosedur SOP yang kertas selama daripada itu boleh juga. Mungkin ada orang-orang. Kita kasih tanda terima sama berita acara. Nah, dianggara yang mana? Ya, seperti biasa kayak kemana. Oke, oke. Dari empat lawang Radit Genius TV mengabarkan. Ikuti selalu berita dari Genius TV agar tidak ketinggalan berita-berita terkini. Terima kasih telah menonton!